Kamu kalau masalah ini gak selesai apa segala macem, ya coba, dicoba loh. Kan saya ngomongnya kayak gitu, ada gak saya memberikan nominal kira-kira? Bicara-kira kalau kurang, ya enggak saya akan nanya, kira-kira kalau kurang, ya kita bareng-bareng loh. Kan gitu. Bareng-bareng kemana? Bareng-bareng mau kemana? Malah saya, intinya gini ya, kalau seperti ini, saya udah kayak gak ada harga dirinya. Sudah saya minta maaf, enggak, kalau masalah takut, saya gak takut sama manusia, enggak. Dada, gak perlu takut sama manusia, tapi lucu, tadi udah pinggirnya Wati, itu panggil lembak, panggil dek, belum satu menit. Yang saya sesalin, ya ini agentnya ini, yang sesalin, ya dek. Iya dek, ya dek, dek, dek. Wati ini, bilang sama saya, saya bukan calon suaminya. Aduh, aduh, belum ketemu sudah mau calon istri, aduh, aduh. Mau mati, itu enggak, itu enggak jadi masalah. Aduh, yang belum pernah ketemu langsung bilang mau nikah. Jangan ya dek ya, jangan. Ampun Gusti, pengeran. Hah, ada aja orang ini ya, baru kenal berapa hari ngajak nikah, terus bilang jangan ya dek ya, jangan. Kok bisa-bisanya kamu Mbak Pati, pacaran sama orang kayak gitu enggak jelas kamu. Ketemu aja enggak, nambah-nambahin mantan. Nambah-nambahin daeratan mantan. Dengar enggak, Mbak Pati? Iya, iya, iya. Makanya jangan sok-sokan ya, polisi, tentara, apa itu, pelayaran, pendengkoran. Enggak percaya saya bicara. Benar ya? Iya, mis. Benar, benar, benar. Udah saya bilang, itu enggak ada orang itu tiba-tiba suka sama kamu. Hmm. Enggak ngaca apa kamu itu. Enggak ada yang bilangin berkali-kali. Enggak ada lagi-lagi tiba-tiba suka sama kamu tuh. Denger. Panggil D, Mbak. Habis itu, tiwati, tiwati, di sini, diwati. Aduh. Enggak malu kamu, Mbak. Ngajak video call sama saya. Nanya siapa saya. Aduh, enggak jelas Mbak Wati ini. Iya, memang aku kasih tahu ya sudah. Kalau enggak percaya ya sudah. Kalau pinjam uang ke agent gue. Ya udah, enggak apa-apa. Dia enggak percaya, enggak apa-apa. Minta video call sama saya. Enak aja ini orang. Enggak tahu mukanya. Tiba-tiba minta video call. Siapa dia ini lagi model apa ini dia. Denger, Mbak Wati? Iya, iya. Dengar-dengar, Miss. Nah, jangan macam-macam. Itu lagi-lagi kayak gitu. Kamu mau dicari kayak gitu. Duh. Apa kamu itu, Mbak? Enggak ada gerga dirinya kamu. Umur berapa kamu, Mbak? 36. 36? Dekat sekali, tak kamu? Iya, enggak. Namis, Miss. Enggak tahu. Namis, Miss. Enggak gatel. Tapi kenapa kamu udah pakai baju, Mbak? Kenapa enggak pakai baju? Laki-lakinya masih menunggu itu di situ. Duh, enggak jelas lah. Jadi perempuan jangan rah-murah, Mbak. Ngerti, Mbak? Iya, 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 Miss. Dan dia nanya tadi kepentingan saya apa, kenapa saya harus telekonan. Tiga orang katanya. Duh, saya juga jadi bingung, Mbak. Kamu orang mana sih, Mbak? Orang Jawa Timur. Jawa Timur itu lakinya orang mana itu? Enggak tahu. Enggak tahu kok sudah lepas bajumu. Aduh, nak. Mata gerda, iya sama Mbak. Lu maluin aja sama Nigi. Bilangnya dinahnya di Sulawesi. Nah, karena dinahnya di Sulawesi. Anan sapeh. Kok masih lanjut ini lakinya? Telepon saya katanya. Ini kan si laki masih nunggu di situ. Orang seolah-olah si dinahnya. Orang asli mana? Burungnya besar atau kecil, Mbak? Enggak tahu. Nah, kenapa kamu lepas baju, dia tidak lepas baju, Mbak? Hah? Iya. Kenapa dia lepas baju, kamu enggak lepas. Kenapa kamu lepas baju, dia enggak lepas baju? Dia lepas baju juga. Udah, udah lihat no manuknya belum kamu? Iya, lihat. Iya, di-share sih nih. No manuk itu. Kok bisa-bisanya gitu loh. Enggak tahu, udah, Mbak, sama itu maunya apa. Ngerti enggak? Iya, ngerti-ngerti, Miss. Ngerti, Miss. Kamu masih teleponan sama dia? Yang ganjen itu kamu, saya rasa, Mbak. Kan saya bilang, disuruh di-block. Gue blok, kan? Gue blok, terus yang satunya enggak gue blok, ya? Iya, berarti kan sama, Mbak, kamu. Kamu bilang sudah di-block. Tapi kenyaraannya kamu enggak nge-block, Mbak. Iya, berarti kamu tel-gatel, Mbak. Siah, ada manuk langsung terbang kamu, Mbak. Berarti di-block aja, Mbak, Miss. Duh, udah, kalau kamu mau enggak di-block, ya udah, lepas lagi bajunya sekali lagi, Mbak. Iya, enggak lah, Miss. Eh, no manuknya asar besar atau cil-kecil, Mbak? Enggak tahu, Mbak. Duh, enggak tahu atau gimana kok sampai nikmat sekali sampai di video, enggak tahu kamu? Ya, 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 Miss, ya, Miss. Tuh, dia itu masih nongkrong ada di sini, dibisukan itu suaranya. Berarti di-block aja, Mbak, Miss. Jadi kalau kamu mau di-block, ya biar diperlihatkan no manuknya lagi. Iya, kamu suka dengan no manuk. Iya, memang enggak aku blok, Miss. Cuma kan enggak, enggak aku telpon. Enggak, enggak diangkat telpon, tapi kamu enggak nge-block, ya. Dia cari kamu lagi lah, Mbak. Intinya kan kamu suka sama no manuk itu, Mbak. Iya, ya, ngerti, Miss, iya, Miss, iya. Iya, kalau kamu enggak agenjen, tutup, Mbak. Tutup, tutup. Berarti di-block aja, Miss. Terserah, suka-suka kamu. Saya sudah menyarankan. Kamu telpon saya, saya kasih tahu di-block, Mbak. Ini burung sudah enggak jelas. Ternyata kamu enggak nge-block, Mbak. Iya, iya. Kan bukan salah saya. Sekarang itu si burung nyari saya. Kapasitas saya apa. Iya, iya. Iya, karena itu kan aneh sama aneh itu. Sudah tak suruh nge-block, jangan hubungan, jangan teleponan. Oke, oke, oke. Ya, langis. Kok block, Miss? Ini di-block cuma ngomong saja. Kan saya sudah bilang dari tadi, suruh nge-block itu lagi-lagi yang punya manuk gitu. Bekerja di Sulawesi. Aduh, mana tahan punya pekerjaan di Sulawesi ngerjain kamu? Enggak ada, Mbak. Jangan terlalu GR, jangan terlalu pede. Laki-laki ganteng punya pekerjaan. Itu sudah punya istri. Paham? Paham, paham, paham. Iya, aku langsung go-block aja. Lihat, nanti lain kali ada cowok lagi, datang lagi. Kau lepas bajumu. Enggak, Miss. Iya, Miss. Itu cowok yurus saya pakai bahasa halus. Mana bisa saya pakai bahasa halus? Iya, iya, iya. Sudahlah, berhenti lah. Jangan teleponan sama cowok yang nggak jelas lah. Giliran masalah teleponnya ke saya. Ayo lah, belajar pinter sedikit. Iya, Miss. Maaf. Hah? Bukan, maaf, tapi kasus Mano ini berapa kali sih? Kenapa? Saya bercerita tentang kasus Mano ini berapa kali sih? Kan sudah sering kali, toh. Iya, iya, iya. Kenapa masih uji nyali? Denger nggak? Denger nggak? Iya. Suara ku mantul itu, dimatiin suara ku. Oh, lah, papai. Iya, iya. Teman-teman, saya sangat kaget sekali. Ini laki-lakinya telpon saya dan menanyakan kapasitas saya sebagai apa. Mana saya tahu kapasitas saya sebagai apa? Nah, kuatinya yang telpon saya. Dan menyuruh saya pakai berbahasa halus. Wah, penipu ini bahasanya lembut sekali ya. Dia minta saya berbahasa halus. Saya nggak bisa berbahasa halus. Iya. Dia nanya siapa saya. Yaudah, saya harus suruh dia ngetik di Google. Siapa saya. Bener nggak? Kenapa? Kenapa dia matiin teleponnya? Jadi, orang-orang yang tidak suka bahasa saya, ya karena mereka itu modus. Mereka maunya yang halus-halus. Katanya saya kasar lah. Katanya saya nggak bener lah. Bener nggak?